Contoh misalnya orang-orang kita yang lagi PhD di Jepang, di Jerman, di negara, itu berkaryanya bagus Pak. Setelah dia pulang ke Indonesia, environment itu nggak ada. Akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Atau balik lagi Pak? Kadang-kadang ada yang balik lagi. Terima kasih. Yang saya maksud adalah seberapa jauh atau bagaimana kita melangkah di dalam percaturan dunia. Melangkah dalam perlombaan, peradaban baru bernama teknologi bersama dengan bangsa-bangsa lain. Saya mengajak seorang yang menurut kami di sini amat sangat layak untuk berbicara dengan kita di sini. Pak Risman Adnan. Pak Risman ini jabatan resminya adalah CTO, Chief Technology Officer, di Samsung untuk Indonesia dan Southeast Asia. Luas anunya, wilayahnya. Pak Risman, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kita santai-santai ya. Kita santai-santai. Karena banyak orang bilang, Bang, Akbar Faisal Ancestor terlalu rumit, terlalu serius gitu kan. Saya tidak tahu apakah tema kita hari ini bisa menjawab itu. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya tetap serius kita. Mudah-mudahan enggak serius. Ya, saya undang Anda karena banyak pertimbangan. Pertama adalah Anda seorang yang memang sejak dari awal berada pada dunia IT itu, dunia digital itu, dunia masa depan itu. Kemudian Anda juga ternyata masih ngajar. Dengan hal yang sama, dan yang paling penting itu adalah Anda orang Samsung. Meskipun sebelumnya Anda juga di beberapa perusahaan, nanti dijelaskan sendiri. Samsung menjadi istimewa bagi kita di Indonesia bahwa ternyata Samsung menjadikan Indonesia sebagai negara yang istimewa. Hingga akhirnya mendirikan R&D. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Satu-satunya di kawasan Asia Tenggara, R&D itu. Jadi rumit bahasanya ya. Tantinya dirumit tadi. Padahal tadi kita sudah bilang, oke kita mau keluar dari kerumitan bahasa. Pak Rizman, coba jelaskan kepada kita semuanya, apa yang Anda lakukan di Samsung? Oke, sehari-hari saya memimpin tim engineering, software engineering. Jadi ada yang bekerja di lab internet of things. Internet of things itu ya semua benda-benda sekitar kita yang dikasih sistem operasi dan bisa dikontrol lewat mobile phone. Ada tim juga yang mengerjakan cloud, teknologi cloud. Kita membangun private cloud buat Samsung. Jadi teknologi di server side, di awan ya kalau perlu. Itu untuk keperluan Samsung. Nah juga ada tim kita yang untuk urusan data management. Jadi semua data yang diproduksi oleh device, mobile, itu kita bisa kelola sehingga bisa menghasilkan insight. Jadi waktu bisnis kita mau planning atau buat strategi itu berdasarkan data. Jadi ada tiga lab utama yang besar. Yang cloud itu lab terbesar untuk Samsung private cloud di seluruh dunia. In the world? Yang untuk IoT mungkin kita the second largest. Nah yang untuk data management ini inkubasi yang kita juga nomor satu untuk data management. Jadi secara future-nya harusnya bagus di Indonesia dengan jumlah lulusan science, technology, engineering, matematik yang cukup tinggi. Sekitar 100 ribu per tahun. Dan Samsung hanya satu-satunya teknologi prinsipal yang buka R&D di Indonesia. Harusnya itu masa depannya luar biasa besar. Terutama juga market Indonesia ini kan market besar sekali konsumer. Terutama di konsumer electronics. Sebelum sampai ke situ, kita akan mengelaborasi itu secara dalam nantinya. Tapi kita masih pengen tahu tentang Anda. Sebelum di situ pernah di? Saya 10 tahun di Microsoft. Microsoft? Ya, itu juga software. Software juga. Dan waktu itu saya serve di sembilan negara di Sosis Asia. Jadi building developer community di start dari Bangladesh, Nepal, sampai ke Thailand, Filipina. Sembilan negara di Sosis Asia. Terus ditarik ke Indonesia jadi director untuk di Indonesia subsidiary. Tetap di Microsoft? Tetap di Microsoft. Setelah itu baru masuk Samsung 2014. Anda ini unik ya? Betul-betul produk lokal ya? Produk lokal Pak. SMA 2 Makassar. SMA 2 Makassar. Itu sekolah itu tidak jauh dari rumahku di Makassar. Pak Rizman ini ada kelas saya di Makassar. Kemudian S1-nya di UI. UI. Theoretical physics. Oke. Saya pikir kemarin itu kuliahnya di Makassar juga. Apakah di UNAS atau di... Ternyata di UI ya? Waktu itu ada PMDK Pak. Jadi... Oh ya, ya. Satu-satunya yang bisa lolos ya PMDK. Kemudian S2 di UI juga. S2 theoretical physics juga di UI. Kemudian... Baru S3 di computer science di UI juga. UI juga. Oke. Jadi produk UI. Biasanya kalau orang bicara tentang IT itu... Itu Stanford. Ya, MIT, Stanford. Kira-kira gitu lah. Enggak jauh-jauh dari situ. Oke, luar biasa. Kenapa Indonesia menjadi istimewa bagi... Setidaknya bagi perusahaan sebesar Samsung? Oke. Good question Pak. Jadi kalau kita lihat landscape di Asia, tempat prinsipal teknologi meletakkan R&D-nya itu opsi pertama pasti India. Bangalore. Bangalore. Hyderabad. Ya, ya. Hyderabad itu sejak tahun 2000 itu terjadi. Mulai Bangalore, Hyderabad, Chennai, Noida. Semua prinsipal teknologi ada di situ. Mereka bikin lab di situ. Hire local talents. Bekerja dengan semua ekspat-ekspat yang ada. Opsi kedua China. Karena memang tingkat edukasi, science, technology, engineering, matematiknya tinggi. Jadi India, China, itu pilihan yang tepat. Kalau di Singapura tinggi edukasinya, tapi jumlah resource-nya rendah. Ya. Nah, the reason kenapa kita put di Samsung, di Indonesia, itu karena market size-nya memang besar. The largest, ya mungkin populasi keempat terbesar di dunia, umur 16-64 itu ada 68%. Jadi Indonesia itu negara muda. Aini. Ya. Jadi secara populasi besar sekali, keempat terbesar di dunia. Kita hanya di bawah China, India, dan USA. Digital consumer kita itu luar biasa besar. sekitar 216 juta lebih digital consumer. Oke. 80% mereka itu accelerated itu sejak pandemi, Pak. Yang tadinya nggak pakai mobile, tiba-tiba pakai mobile. Smartphone user itu udah 200 jutaan. Ya. Sosial media, jangan tanya, Indonesia itu selalu number one di Facebook, di Twitter. Itu selalu number one. Makanya berisik, ya? Nah, yang lucunya, karena kita consumer dari teknologi. Kita belum producer dari teknologi. Tapi kalau lihat dari rencana negara untuk generate 9 juta digital talent, ini juga menjadi bagian yang disupport oleh Samsung, terutama untuk SMK. CSR kita bekerja untuk make sure sekolah mendengar kejuruan itu bisa belajarnya dengan benar supaya masuk ke dunia teknologi. Jadi kita mau mendukung program ini bersama supaya bisa mengenerate lebih banyak digital talent di Indonesia. Potensinya besar dan Samsung melihat belum ada teknologi R&D di sini. Jadi makanya kita put di sini itu sebagai langkah strategis untuk bisa mengembangkan market ini lebih besar. Kalau selain Samsung, biasanya teknologi prinsipal hanya sales marketing office di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang berbasis ID itu tadi itu masih selain Samsung. Masih menempatkan Indonesia sebagai pasar. Sebagai pasar. Ada beberapa yang sudah mulai menempatkan community, developer community seperti Apple, Huawei, technical support, udah ada. Tapi bukan R&D. R&D maksudnya orang-orang yang bekerja membuat teknologi yang terkini dari company-nya. Dan Samsung salah satu yang menurut saya yang pertama untuk buka research center di Indonesia. Samsung sendiri sebenarnya kalau diperbandingkan atau dibawa dalam konteks perusahaan-perusahaan IT begitu berada pada posisi mana hari ini? Tahun ini Samsung is the best IT employer in the world. Total pegawainya sekitar 300 ribu lebih mungkin di seluruh dunia. Samsung terkenal sebagai producer semiconductor. Jadi yang buat chip-nya. Tapi juga ada divisi yang buat mobile device, ada yang home appliance, dan lain-lain. Untuk mobile device bisa dibilang adalah masuk dalam top 3 untuk mobile device. Di Indonesia juga menurut saya sih masih dominan sekali Samsung market share. Terutama untuk HP ya? Untuk mobile phone. Mobile phone. Iya. Kak, pertanyaan ini penting karena kita ingin berimajinasi betapa besar bangsa pasar Indonesia, tapi kemudian ternyata di kita sendiri itu belum apa namanya itu belum mampu untuk mendevelop diri. Maka kemudian perusahaan seperti Samsung lah. Ini bahasa yang basi. Sering dibahas oleh orang. Maka kemudian saya bertanya pada Anda. Sebenarnya apakah memang sudah takdir kita hanya sebagai pasar atau bisa juga menjadi sebuah bangsa penemuk. Ini loh. Ini kan mau tidak mau kan kalau kita bicara teknologi berarti kita harus bicara tentang riset. Betul. Basisnya itu. Nah coba kita lihat data ini. Ada data dari apa namanya ini Global Innovation Index tahun 2020. ini peringkat kita ini 85 nih bro. Skornya 26,5. Singapura itu negara kecil itu peringkatnya 8. Malaysia bahkan yang secara apa ya sudah melekat di kepala orang Indonesia adalah kita yang mengajari mereka. Iya. Sekarang dia di atas. Realitasnya seperti ini. Thailand peringkat 44 dengan skor 36,68 Korea Selatan jangan ditanya lagi. Iya kan? Jerman apalagi gitu ya. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau saya melihatnya personally pak kita tidak invest di basic science. Jadi kita selalu merasa sering sekali saya dengar masuk ke kampus ataupun ke industri bahwa itu teori aja. Kata teori aja disitu menurut saya salah penempatan itu. Karena kita gak mungkin bikin GPS tanpa ngerti special relativity dari Einstein. Atau kita gak mungkin bikin roket naik ke bulan hanya dengan metalurgi dan apa bikin bahan peledak gitu ya. Jadi untuk berinovasi itu jalinan mulai dari fundamental theory engineering conceptual engineering sampai praktikal untuk development itu harus nyatu. Di setiap negara untuk dia masuk ke teknologi tinggi dia invest dulu basic science. Bukan lompat seperti ini gak pernah ada itu. Jadi misalnya kayak negara seperti Korea mereka invest basic science jauh. Beberapa dekade sebelumnya Jerman terutama juga mereka itu udah invest physics matematik biology bioengineering itu jauh sebelumnya. Sehingga mereka bisa berinovasi. Nah negara-negara seperti Indonesia Malaysia Thailand itu tertinggal sebenarnya di basic science. sehingga mereka tidak bisa inovasi di produk. Karena untuk berinovasi kan dari kondisi market sekarang kita harus punya perbedaan ya. Kita harus melompat dan itu bukan melompat jauh sebenarnya. Kita melompat beberapa anak tangga ke depan supaya kita bisa lebih lebih maju dari sisi fitur. Dan kalau tidak punya basic science itu susah banget. Kayak misalnya bikin robot ya. Kalau kita gak ngerti biology kita gak bisa bikin robot yang bisa bergerak seperti binatang. Atau kalau misalnya kita mau buat artificial intelligence misalnya robot yang bisa berbicara memahami kata-kata melihat objek kita harus belajar dari neural science. Jadi riset-riset multidisiplin seperti itu kalau tidak diinvest di awal itu gak akan pernah ada. Sementara yang ada di Indonesia saat ini masih di level engineering. Jadi sesuatu yang sebenarnya risetnya udah selesai tapi kita implementasi misalnya software membuat aplikasi untuk e-commerce atau fintech dan lain-lain. Hal seperti itu gap to entry-nya rendah. Jadi bukan hal yang maksudnya semua orang bisa lakukan kalau dia punya kapital dia punya resources tapi yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti itu mereka menginvest basic science sejak lama sehingga mereka bisa bikin teknologi yang intelektual propertinya ada di negaranya terutama mereka filing banyak sekali patents mereka submit banyak sekali papers di international conference dan jurnal itu yang mereka lakukan sebenarnya basic science yang di improve Anda kan sudah keliling nih Anda berada pada pernah bekerja dan sekarang berada pada apa namanya itu perusahaan penemu dunia gitu ya terutama pada bagian mana kita sangat bermasalah dalam hal basic science pendidikan kita matematik sampai level SMA saya dulu diajar oleh guru-guru saya di SMA 2 Makassar itu menurut saya di atas rata-rata ya tapi setelah masuk universitas matematik itu dianggap terlepas dari inovasi di engineering fisika dianggap nggak tahu mau dipakai buat apa di engineering pada saat kita buat produk misalnya buat sensor buat robotik itu semua yang dipakai jadi itu bukan cuma kayak orang solder-solderan atau bikin bikin hasta karya tapi di guide by theoretical sama fundamental yang strong supaya bisa bikin fitur yang unik yang nobody else itu bisa menyaingi kalau nggak ada science itu nggak ada nah pendidikan kita di basic science di misalnya di FMIPA FMIPA sekarang masih ada di UI, ITB itu sebenarnya ada di Indonesia tapi mereka ini seperti jauh dari industri sekarang yang digital mereka nggak dianggap bisa berkontribusi ke situ padahal sebenarnya di era data sekarang artificial intelligence industri 4.0 mereka ini intinya untuk bikin big data analysis itu pakai metode-metode probability statistik yang buat anak matematik dan anak fisika itu kayak baca novel aja tapi coba dibawa ke engineering itu mereka intimidated dengan level mathnya nah itu nggak nyambung di Indonesia nggak nyambung pendidikan kita di basic science setelah di universitas itu sangat tidak mendapat perhatian besar nah mudah-mudahan dengan adanya BRIN sekarang ini kan disatuin ya Pak dan kita akan bicara tentang BRIN nantinya saya masih bicara tentang perguruan tinggi ya karena tadi sudah langsung mengarah pada posisi itu emang perguruan tinggi kita universitas kita itu memperlakukan science itu seperti apa? saya lulusan theoretical physics tahun 1998-2000 pada saat itu opsi saya untuk bekerja terbatas sekali paling jadi bimbel di guru bimbingan belajar ngajarin anak-anak untuk masuk UMPTN gitu ya tidak ada industri yang bisa menyerap karena industri kita lebih ke practical industry bukan advanced technology innovation nah dulu memang ada seperti batan badan tenaga atomnya tapi again setelah itu tidak ada lagi perkembangan di batan dan lain-lain sehingga lapangan pekerjaannya sempit sekali padahal sebenarnya MIPA itu masih memproduksi banyak saintis kondisinya sekarang lebih parah lagi karena dianggap bahwa mereka ini bukan part of the industry 40 tapi sebenarnya kebalikan kalau kita lihat semua aspek industri 40 mulai dari robotics automation artificial intelligence big data machine learning itu semuanya adanya di MIPA less di engineering karena itu lebih banyak kompleksitasnya di analytical modeling analytics simulasi dan lain-lain sebetul saya mendengarkan informasi ini saya bukan seorang saintis latar belakang saya bukan fisik saya orang sosial tetapi kan gugatan ini kan sudah lama kita dengar sudah lama sebenarnya sejak zaman profesor almarhum parang topo di UI suara-suara dari basic science yang harus diinvestasi itu sudah sejak lama waktu pendiri batan profesor Ahmad Baikuni mendirikan batan itu mereka sudah bilang bahwa kalau mau jadi negara yang high tech hari ini harus diinvestasi karena itu takes time butuh beberapa dekade ke depan untuk kita ngasilin inovator-inovator yang strong untuk ngasilin produk jadi gak ada produk itu kita lakukan hanya dengan engineering kita harus guided by theoretical aspect misalnya kayak orang bikin satellite gak mungkin itu orang cuma nyolder-nyolder besi terus kita lembar ke atas pakai roket kita harus hitung benar kalau enggak kan jatuh ke bumi BRIN BRIN adalah satu hal BRIN adalah sebuah lembaga yang didesain dan di develop oleh pemerintah kita menunggu saya juga berharap banyak dengan BRIN saya mencoba untuk menghindarkan terlalu banyak berbicara tentang organisasinya sementara kita menunggu temuan seperti apa betul iya kan salah satu bahasa saya yang selalu tidak menyenangkan bagi banyak orang itu termasuk dari perguruan tinggi katakanlah misalnya ada pemeran pemeran teknologi ya gila aja bro saya gak bisa menyebut namanya ya universitasnya ya datang ke sebuah pemeran itu dengan bangga menunjukkan bagaimana kerajinan tangan dari bambu gitu loh marah saya dengan seperti itu dan mereka sangat cepat tersinggung kalau kita mengatakan eh itu masa lalu gitu loh nah ini kan makanya saya saya akhirnya mengajak anda kesini untuk kita gunakan bahasa sederhana karena kadang-kadang juga pembahasan soal IT itu yang membuat orang tidak tertarik itu adalah bahasanya juga rumit sekali gitu kan sampai-sampai gak ada yang ngerti ya kan jadi saya buat bahasanya seperti ini tadi contoh misalnya saya coba usahain ya Pak supaya menggunakan kata-kata yang tadi kita bisa pahami contoh misalnya seperti ini pertanyaan seperti ini kan menurut saya biasa nih pertanyaan seperti ini kenapa perguruan tinggi kita sangat lemah dalam hal temuan kenapa kemudian dunia usaha kita meninggalkan perguruan tinggi di luar negeri universitas adalah lumbung bagi produsen atau industri dalam hal temuan-temuan itu karena mereka bersinergi dalam banyak dalam banyak bentuk gitu ya apa jawaban Anda sebenarnya proses inovasi itu seperti orang naik tangga Pak saya gak mungkin naik tangga lompat 10 tangga ke atas dan saya gak mungkin misalnya tidak menapaki anak tangga untuk naik ke tangga ke 100 jadi untuk berinovasi kita harus tahu dulu industri sekarang itu di tangga keberapa contoh misalnya di mobile phone mereka misalnya menggunakan semiconductor design atau chip apa chip design di level apa asumsinya apa nah kalau kita gak tahu asumsi dari industri level sekarang atau state of the art terus kita bilang kita mau bikin better mobile phone itu kan kayak bermimpi ya dan itu banyak terjadi kita lihat di Indonesia karena sebenarnya tidak pernah masuk ke industri itu tapi tiba-tiba pengen bikin let's say electronic vehicle EV gitu ya teknologi baterai dan lain-lain untuk masuk ke industri itu kita harus spend a lot of time untuk bisa di anak tangga yang mungkin industri sekarang di tangga ke 50 kita ada di 49 48 tapi kalau kita belum pernah naik tangga terus kita bilang kita akan masuk ke tangga ke 60 di electronic vehicle itu kan pasti ada something wrong pasti ada something wrong disitu nah itu yang terjadi adalah untuk naik anak tangga ini itu bukan itu harus diinvest sejak lama di basic science misalnya untuk teknologi baterai itu harus belajar molecular physics harus belajar semiconductor physics itu sejak lama dan itu yang udah dilakukan oleh negara-negara maju mereka misalnya udah punya root profesor di area situ dan profesor-profesor ini yang leading industry sebenarnya funded by industry kalau di Indonesia kan industri datang ke kampus ngajarin kampus harusnya kampus seperti ini ya itu gak terjadi di negara maju istilahnya kalau orang Makasar itu tak balik-balik saya pernah meeting dengan teman-teman di UI saya bilang kenapa kita harus mendengar kata industri ini pilar pengetahuan Indonesia itu universitas Indonesia kenapa universitas Indonesia harus mengikuti industri pertanyaannya mungkin mereka yang membiayai berharap riset industri masih dibiayai dikti pemerintah kenapa saya harus mendengar kata-kata unicorn yang bilang kita itu kan mereka cuma butuh butuh employee butuh employee mereka butuh pekerja bukan butuh bukan mereka ngasih problem industri nya masuk ke UI supaya UI bisa ngembangin research center kan gak begitu tapi di negara maju misalnya di Korea LG Hyundai Samsung itu kerjasama dengan top university profesor-profesor nya mengerjakan industri problem sehingga industri nya bisa maju contribute back ke sini nah itu kita masih long long way ke arah situ di Indonesia dan mudah-mudahan sih dengan adanya R&D center seperti Samsung di sini itu bisa inspire more industry case masuk ke kampus kita ini kan bangsa yang gampang terperanjat betul sekali kita gampang sekali ada satu engineer katanya anak SMK bisa bikin search engine lebih bagus dari Google dan itu ada di detik di berita paling top di Indonesia itu menurut saya sih ada yang salah dengan editorialnya makanya contoh misalnya seorang tukang bengkel di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan tiba-tiba menghebohkan Indonesia termasuk dunia intelektual termasuk dunia riset karena bisa menerbangkan sebuah pesawat beberapa menit gitu ya dan kemudian dia mendapatkan apa ya undangan menjadi pahlawan atau seorang apa namanya itu peneliti bersama dengan peneliti yang lain ratusan peneliti yang lain tiba-tiba dia lualukan seperti seorang pahlawan karakter seperti ini kayaknya yang tidak terlalu bagus bagi kita ya ya udah di level halusinasi delusional delusional iya karena untuk bikin roket seperti itu bukan soal ada orang bisa nyolder bikin baling-baling dan taruh motor disitu tapi kita harus menghitung aerodermisnya bagaimana berapa beban yang dia bisa cover dan itu semua butuh basic tapi secara anda kan sudah lama di industri ini ya di beberapa perusahaan yang memang basic apa namanya itu IT gitu ya potensi anak-anak muda kita mahasiswa kita orang-orang kita besar 7 tahun lalu waktu saya diminta join Samsung waktu di interview itu pertanyaan saya ke Samsung people saya bilang gak salah buka R&D di Indonesia oke tapi Samsung begitu percayanya bahwa karena mungkin mereka sudah mengalami di negara seperti Vietnam research center cukup besar India dan lain-lain bahwa setiap negara itu punya potensi jadi mereka put belief di orang Indonesia bahwa itu bisa dan akhirnya saya join saya juga tidak percaya bahwa anak-anak saya sekarang bisa file patents di US Patent Office atau contributing papers artificial intelligence di top journal atau conference itu gak ada di dalam imajinasi saya sebelumnya tapi setelah anak-anak Indonesia itu ada dalam environment yang bisa berinovasi yang memang prosesnya benar bukan berangan-angan atau berhalusinasi tadi mereka perform better than other country itu yang saya lihat harapan besar bahwa orang-orang Indonesia once dia ada di environment benar itu bisa contoh misalnya orang-orang kita yang lagi PhD di Jepang di Jerman di negara itu berkaryanya bagus Pak setelah dia pulang ke Indonesia environment itu gak ada akhirnya mereka gak bisa ngapa-ngapain atau balik lagi kadang-kadang ada yang balik lagi kadang-kadang ada yang postdoc lagi atau ikut profesornya lagi ke sana karena environment itu tidak pernah kita ciptakan baik di industri maupun di universitas anak-anak yang Anda apa namanya itu rekrut disitu itu hari ini bagaimana pencapaiannya? kita selalu merekrut dari top university oke saya semua yang masuk ke Samsung R&D pasti lewat interview di saya oke saya bilang ada tiga yang saya hire saya gak peduli apa yang dia ketahui sekarang yang saya peduli apakah dia itu pembelajar jadi kalau dia lulusan fisika saya kasih konten komputer science coba belajar seminggu dua minggu ceritain ke saya apa yang kamu pelajari oke jadi saya gak pernah lihat apa yang dia udah ketahui karena itu gak relevan di industri yang selalu berubah oke jadi yang saya hire seberapa cepat anak ini belajar yang kedua adalah dia problem solver bahwa kalau dikasih problem dikasih soal matematik atau algoritma dia bisa solve dan itu kita tes dan yang ketiga dia punya attitude mindset yang positif jadi cuman tiga itu dan kami melihat Indonesia ini indah sekali untuk resource ya untuk lulusan-lulusan yang baru tapi kalau kita bilang orangnya sudah ready to work itu belum jadi kita hanya hire dari fresh graduate dan itu indah sekali karena lulusannya seratus ribu per tahun meskipun itu masih jauh dari target walaupun masih jauh dari target tapi kita build setelah mereka di dalam mereka akan masuk ke akademi untuk artificial intelligence akademi untuk cloud technology iot internet of things tiga bulan mereka berkarya dengan kualitas dengan kualitas dunia menurut saya mereka udah di level itu sekarang jadi mereka bisa compete dengan R&D center yang ada di Polan ada yang ada di Bangalore ada yang ada di Russia di Ukraine dan lain-lain mereka bisa selama environment itu ada nah environment itu yang gak pernah kita bisa ciptakan secara masif sayang sekali sayang sekali sayang sekali sekarang anak-anak kita di Samsung udah bisa banyak file patent di US Patent Office udah bisa contribute back ke academic research di jurnal international dan luar biasa kalau saya lihat perkembangannya bagaimana komunikasi dan koordinasi Samsung menyangkut soal ini dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia karena kelihatannya kan anda hiring ini by personal tidak secara kelembagaan kan kita ada event kayak hiring ke ITB UI IPB semua yang top tier university tapi kami juga melihat bahwa sudah banyak yang melakukan hiring jadi yang kita lakukan adalah saya coba masuk ke key university itu untuk teaching jadi kita juga tidak hire ribuan atau ratusan mungkin dari satu kelas 30 orang yang saya ajarin 2 atau 3 orang kita hire itu udah prestasi yang besar karena gini ada hal yang susah sekali kita teaching back setelah di industri kayak misalnya gak mungkin saya ngajarin matematika dasar teori probability atau statistik karena itu butuh tahunan dan ada hal yang mungkin bisa kita ajarin di akademi industri dalam waktu 3 bulan nah sebenarnya dengan kita masuk teaching ke university itu adalah cara yang paling tepat untuk kasih tau kembali bahwa area sini itu penting jangan underestimate misalnya kayak anak-anak sekarang diajarin matematik itu dalam pikirannya buat apa sih ini ya kan kan kita nantinya bikin software gak ngurusin matematik ya tapi untuk bikin software yang berkualitas dia harus ngerti matematik dia harus ngerti algoritma bukan cuman jadi tukang menulis kode dan itu yang harus kita balik ke universitas untuk mengatakan bahwa untuk menghasilkan software engineer yang handal harus matematiknya bagus harus algoritmanya bagus itu yang kita lakukan untuk inspire back ke universitas relevan gak kalau kemudian argumen seperti ini yang kemudian dijadikan sebacam pembenaran bahwa sebenarnya kita tidak tertinggal tertinggal amat yakni Indonesia itu sudah melahirkan unicorn banyak unicorn bahkan dekacorn apakah logik atau relevan argumen seperti ini industri seperti unicorn dan lain lain itu saya melihatnya lebih ke practical implementation dari teknologi yang sudah ada bukan menciptakan new technology kayak kita bikin mobile application web application bikin database dan lain lain nah yang terjadi di Indonesia adalah karena memang kita jumlah penduduknya masif semua bisnis-bisnis yang bisa menjangkau jutaan konsumer itu pasti akan tumbuh di Indonesia dan dengan backup dari institusi finansial itu terus akan bertumbuh tapi di fase yang menurut saya juga sudah mulai mengkhawatirkan karena misalnya kayak perusahaan seperti Microsoft itu cuma dua kali ambil investment itu pun yang kedua tidak terpakai katanya kalau lihat di biografinya Bill Gates karena sudah keburu revenue-nya masuk nah perusahaan-perusahaan yang kita yang sekarang berkembang saya melihatnya lebih ke apa ya bisnis hack ya supaya bisnisnya exponential growth oke tapi apakah akan mencapai tingkat profitability yang baik itu masih question mark karena how much money do you need to run profitable company kenapa harus terus rising fund atau ya gitu ya jadi teknologi company mostly gak seperti itu gak celebrating dapat investment tapi dia doing innovation dan buat komersial product setelah itu invest balik ke R&D mereka terus lakukan itu jadi bukan rising more fund kayak gitu itu yang terjadi di Indonesia sekarang jadi belum ada yang memang masuk ke deep tech teknologi secara masif ya ada beberapa venture capital yang sekarang investing ke deep tech seperti GDP venture mereka investing AI artificial intelligence dan advance technology selain itu ada UMG idea lab tapi masih small compare dengan unicorn atau dekacore menyangkut dengan psikologi teknologi ya sebuah istilah yang tidak terlalu populer sebenarnya tetapi dengan pemahaman anda yang sangat dalam menyangkut dengan teknologi kita itu sebenarnya cocoknya mengembangkan teknologi semacam apa dengan berbasiskan psikologi kita apa yang terjadi sekarang ini lama menjadi bahkan sampai sekarang masih menjadi pengguna user talk gitu ya seperti apa yang baiknya interestingnya sekarang saya gak pernah lihat di masa teknologi itu sangat open ya 20 tahun lalu kalau saya mau baca paper untuk theoretical physics saya itu harus ke British Council terus saya pesen judul paper nanti di fax dari universitas di London di British Council itu sekitar 20 tahun lalu sekarang itu open sekali jadi misalnya semua bisa kita dapatkan jadi any inspire student even di Papua sana yang koneksi ke internet dia bisa baca same paper dengan anak yang ada di Stanford atau di MIT course di top universitas dunia itu juga udah open gak ada lagi universitas itu course itu dia tutupin udah sangat open jadi ada area teknologi yang sangat-sangat cepat perkembangannya sekarang terutama seperti artificial intelligence terus IOT robotik any small lab di any country itu bisa lakukan asal dia inspire untuk lakukan itu jadi saya gak melihat Indonesia itu ketinggalan ya memang ada industri yang kita udah mungkin 20-30 tahun di belakang dan untuk masuk ke situ terlalu besar investmentnya kayak semi-conductor karena even di dunia tinggal ada dua semi-conductor Taiwan semi-conductor sama Samsung semi-conductor atau misalnya di heavy industry yang sudah jauh sekali kita tertinggi tapi ada area yang ini kalau kayak lari maraton ini masih sama jarak startnya ini kayak AI saya melihat AI itu masih di level kayak mesin uap waktu pertama kali dibuat artinya kita masih bisa memulai masih bisa karena ini masih di level mesin uap atau miskin pesawat terbang AI itu masih di level waktu ride bersaudara itu bikin yang kayak di Makassar nah kalau kita gak masuk ke race ini makin jauh makin jauh karena 10 beberapa dekade ke depan kita udah tertinggal sama halnya kita ketinggalan di semi-conductor so termasuk baterai itu yang sangat open karena Tesla katanya semua patentnya di open jadi kita bisa implement ya tapi kan pada akhirnya pertanyaannya muncul lagi dan pertanyaan yang tidak pernah saya sukai siapa yang harus melakukannya ada argumen tentang ini contoh BRIN misalnya seperti yang kita bahas tadi Anda tahu kan bahwa anggaran BRIN itu hanya 10 triliun 10 triliun setelah penggabungan itu sebuah negara dengan APBN ribuan triliun tapi untuk riset itu hanya menyediakan 10 triliun itu pun sudah diperlebatkan luar biasa seakan-akan sangat besar so kalau begitu keadaannya gimana dong Indonesia spending di R&D itu kan masih 0,3% dari GDP itu mungkin 10 triliun tadi 0,3 Korea itu udah mungkin di atas 4% sama China Singapura mungkin ya di atas 2,6% dari GDP-nya dia spend tapi sebenarnya kalau kita lihat di negara maju funding riset itu lebih besar dari industri nah kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya saya saya rasa semua BUMN punya problem sekarang soal riset saya rasa ya karena gak ada inovasi saya rasa ya apakah mereka bekerja sama dengan universiti untuk develop new product itu kan belum di-enforce jadi masih banyak hal yang belum kita lakukan terus yang kedua misalnya industri-industri digital kita company-company yang memang lagi investing kayak kemarin saya denger Tokopedia udah buka AI Center di UI Bukalapak juga buka di ITB gitu ya tapi saya masih melihat masih sebatas seremonial karena setelah foto-foto dengan menteri gitu ya siapa yang mau lakukan baca paper setiap hari terus kita coba reproduce hasilnya orang yang di luar sana terus kita bikin lebih baik itu butuh effort yang besar ya nah kita harus benar-benar strategize itu supaya industri fun masuk ke dalam universiti mengerjakan industri problem sehingga industri-nya maju universitinya ikut maju kalau sekarang yang terjadi universitas bertanya apa kebutuhan industri padahal seharusnya terbalik sebenarnya terbalik saya pernah ngomong dengan semua beberapa rekan-rekan di UI saya bilang itu pertanyaan yang salah kenapa UI sebagai pilar pengetahuan kita harus bertanya industri butuh apa harusnya industri-nya datang ke UI bilang apa lagi yang kita bisa inovate ada mismatch di situ yang menurut saya gap-nya terlalu besar untuk ya pembahasan seperti ini kan sudah berulang ya dan sejujurnya saya memang berusaha untuk menghindarinya cuman ya memang selalu muncul juga bayangkan saja misalnya mahasiswa fakultas teknologi and design kalau di Harvard kan narasi mereka di media sosial bagaimana tentang artificial intelligence tentang mekanika kuantum itu pendapatan yang mereka biasa lakukan di media sosial tapi di kita ada sebuah riset yang dilakukan oleh emperit apa gitu ya mahasiswa fakultas teknologi tetapi di media sosial chat mereka atau pendapatan mereka tentang hilafah atau tentang bahkan artis yang berkelahi dengan siapa betul saya rasa sejak dari awal ini nih coba ini ini apa namanya ini perbandingan konten bermedsosivitas akademika ini dilakukan oleh Drone Mprit ya tiga top universitas dunia memilih untuk mempublikasikan isu dengan hashtag MIT Harvard dan Stanford ya apa isinya kalau di tiga peruburan tinggi ini menurut risetnya itu tentang artificial intelligence atau machine learning health tech robot data science medical big data climate change cancer atau startup nah kita lihat tiga top universitas di Indonesia yang diakui dunia memilih untuk mempublikasikan isu dengan hashtag or master larang terlalu kan transfer kayaknya diskusi politik jadi lebih lebih masif di Indonesia ya mungkin juga Akbar Faisal ansesor juga luar biasa perbedaannya nah itu dia kan makanya kemudian saya tadi di awal saya mengatakan bahwa oke kita agak keluar sedikit dari dunia politik eh ujung-ujungnya disini juga saya gak kehilangan harapan sih Pak gak ya karena menurut saya akan lahir R&D R&D center seperti itu atau startup-startup yang memang akan buat Indonesia baru terlepas dari hal-hal seperti ini kenapa karena market ini tumbuh dan satu-satunya jalan adalah inovasi jadi misalnya kayak unicorn kita nantinya untuk bikin fitur contoh pakai Tokopedia gak oke itu search engine-nya masih jauh dari sempurna pricing-nya masih kita set manual belum ada dynamic pricing contoh misalnya dan untuk buat seperti itu dia butuh banyak AI engineer machine learning engineer orang-orang yang dalam di teknologi bukan cuman orang yang bikin web page atau database jadi room untuk inovasi kita itu masih tinggi jadi sementara industri digital kita itu semakin berkembang akan dengan sendirinya mereka akan masuk ke universitas butuh orang yang bisa data science bisa AI bisa ini gitu ya dan akan found the fact bahwa orang itu gak ada dan opsi satu-satunya kita harus didik harus didik harus didik bukan buying ya bukan buying kalau lihat unicorn kita sekarang ada yang death center-nya di India itu ekonomik terlalu tinggi mungkin kalau dia lagi punya duit bisa tapi orang yang bisa build resources di sini itu yang akan nikmatin competitive benefit pada akhirnya kan kita akan berbicara atau bertanya pada sebuah otoritas bernama pemerintah menterinya konon kabarnya ya itu orang IT dan orang yang sangat memahami perilaku teknologi orang yang sangat memahami psikologi masa depan harfat lah segala macam gitu kan apakah sudah tergambarkan pada kebijakan kita menyangkut dengan tadi yang Anda katakan problem kita mulai dari dasar bernama basic science saya belum melihat sih pak unfortunately saya tidak saya tidak berusaha untuk against the minister tapi saya melihat contoh misalnya dengan aturan belajar merdeka bahwa semua anak bisa kerja di industri misalnya atau bisa anak yang dari Makassar bisa ambil kurs di UI nah problemnya kan dari semester 1 semester 2 semester 3 tiba-tiba dia ngambil kuliah machine learning misalnya di UI itu banyak basicnya yang tidak terpenuhi sehingga waktu kita ngajarin machine learning di UI itu banyak yang tidak bisa mengikuti nah kalau murid kita sudah tidak bisa mengikuti opsi kita ada dua turunin standar atau tetap standar dan pakai hukum alam siapa yang lolos siapa yang enggak itu yang selama ini jadi dilema sekali jadi harusnya Indonesia itu menjaga supaya ada pilar universitas yang benar-benar kualitasnya global standar kayak contoh kalau di India ada IIT gitu ya of course nanti akan jadi piramid bahwa ada universitas tier 3 tier 2 tier 1 tapi yang tier 1 ini harus dijaga karena ini pilarnya jangan sampai UI atau ITB harus mengajar tier 3 sehingga standarnya dia turunin kan jadinya kotak lurus dimana-mana kan kita harus menjaga piramidanya itu yang saya enggak melihat terus yang kedua adalah agak sedikit berbeda antara pendidikan teknologi dengan kursus ya bahwa bikin software itu bukan cuma seperti tukang yang bikin software tapi bikin software itu supaya softwarenya efisien dia harus dalam di algoritm supaya dia bagus di algoritm matematiknya harus dalam dan ujung-ujungnya lagi akan masuk ke basic science investment kalau itu enggak ada menurut saya enggak akan ada high teknologi innovation kita cuma memanfaatkan teknologi untuk berbisnis digital itu sangat berbeda dengan membuat produk teknologi innovation kayak misalnya apakah akan lahir company di Indonesia yang buat the next apa air condition atau home appliance device walaupun cikal bakalnya ada kemarin saya ketemu satu company namanya Polygon itu ternyata asli Indonesia dan mereka sudah ekspor ke 42 negara produk sepeda mereka luar biasa dan sudah masuk e-bike jadi di dalam sepedanya itu sudah ada baterai ada operating system ada software yang nanti connect ke mobile device saya rasa harapan itu tetap ada tapi kan pencapaian Polygon itu bukan dari dua tahun yang lalu bukan itu udah mungkin 1990 dia start bikin pabrik pada akhirnya memang seperti yang anda katakan tadi pada akhirnya memang harus kembali ke dasar semuanya tidak ada yang bisa lompat tidak bisa tidak ada sebenarnya inovasi itu lompat tidak ada itu misalnya kita mau masuk ke satu bidang kita harus kerjain dulu PR-nya supaya naik tangga at least dua tangga di bawah setelah itu baru kita bisa put creativity up jadi tidak bisa itu kita bilang kita bisa leapfrog seperti ini tidak ada even misalnya seperti unicorn kita misalnya apa yang menghalangi BUMN untuk bikin industri misalnya e-transportation duit punya pegawai punya tidak ada kendalanya nah kenapa mereka bisa lakukan kenapa BUMN tidak bisa lakukan itu kan pasti ada sesuatu disitu yang saya juga tidak mengerti penjelasan Anda kepada kami hari ini dan kepada kita hari ini sering kita perdebatkan tetapi selalu saja mengagetkan selalu saja membuat kita terngangah bahwa ternyata memang kita dalam problem oke problemnya kita hadapi dan kita berharap ini menjadi apa ya mendapatkan perhatian yang cukup dari otoritas terutama sekali dari perguruan tinggi Pak Rizman terima kasih sama-sama Pak 50 menit berbicara dengan Anda saya hanya belajar banyak karena pertama memang saya bukan seorang saintis tapi saya mencoba untuk share kepada penonton akbar Akbar Faisal Uncensor bahwa kita juga membicarakan non-politik disini meskipun ujung-ujungnya lari ke politik juga gitu ya tapi apapun namanya kami dan kita semuanya belajar banyak Pak Rizman terima kasih mudah-mudahan bisa mewarnai Akbar Faisal Uncensor sangat mewarnai baik pemirsa itu tadi jarang-jarang di Akbar Faisal Uncensor membahas seperti ini tetapi ternyata perlu kita belajar pada orang-orang yang tepat soal ini dan penjelasan 40-50 menit tadi itu menunjukkan pada kita bahwa oh ternyata memang banyak harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa tadi Pak Rizman seorang penemu seorang saintis yang sedang bekerja dan atau memimpin sebuah unit penting di Samsung itu menjelaskan kepada kita setidaknya bagaimana Samsung menundukkan dunia saya yakin kita juga bisa terima kasih telah menyaksikan acara ini Assalamualaikum kelebihan selamat menikmati